Ruben Onsu laporkan haters yang fitnah Sarwenda dan veteran peto terlibat hubungan mesra Ruben Onsu didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya menerbitkan surat peringatan terbuka di media sosial pribadinya pada Januari Kedatangan Ruben ke Polda Metro Jaya bertujuan untuk melaporkan oknum-oknum haters yang masih saja nekat mengunggah dan menyebarkan video-video berisi kabar menyesatkan tentang keluarganya Sebagian dari oknum haters dengan tega mengunggah cuplikan video interaksi antara Sarwenda dan veteran peto disertai dengan narasi-narasi yang cenderung menggiring opini warganet Bahwa istri dari Ruben Onsu Sarwenda memiliki hubungan asmara dengan anak angkatnya veteran peto Ruben Onsu menunjukkan kemerukaannya dengan memilih jalur hukum untuk melawan para haters tersebut Kuasa hukum Ruben Onsu Ari Pratama menuturkan Ada pihak yang mencemarkan nama baik Ruben sehingga kedatangan Ruben ke Polda Metro Jaya bertujuan untuk membuat laporan atas pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya itu Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya Maka kita selaku penasihat hukum mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan di unit cybercrime Polda Metro Jaya Ujar Ari Pratama Kuasa hukum Ruben Onsu menyebut banyak video-video terkait Sarwenda dan juga veteran peto yang beredar luas di media sosial Merupakan video hasil editan dengan tambahan narasi yang menyudutkan pihak keluarga Ruben Cukup banyak ya terutama pemberitaan-pemberitaan mengenai keluarganya Pak Ruben itu Ada beberapa video yang dipotong digabung dinerasikan yang tidak benar Jadi video itu memang narasinya sangat menyudutkan Pak Ruben selaku kepala rumah tangga harus melindungi keluarganya terang Ari Pratama Ruben Onsu pun membeberkan bahwa dirinya dan keluarga sangat ingin pelaku yang mengunggah video-video tersebut ditemukan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Jadi kalau ditanya harapannya apa, saya ingin pelakunya harus segera ketemu Pelaku ini memang kayaknya bukan lahir dari rahim manusia gitu ya Beber Ruben Seorang wanita yang dikatain sama dia seperti itu dia tidak mikir dampaknya Dia juga punya anak wanita tambahnya Pihak kuasa hukum Ruben mengaku sudah memberikan solusi terbuka kepada seluruh warganet Yang membuat konten-konten yang mencemarkan nama baik kliennya itu Dari somasi terbuka yang disampaikan beberapa waktu lalu Itu ada beberapa pihak yang sudah mau merevisi serta menurunkan video beritanya Namun ada pula beberapa pihak lain yang masih tetap terus mengupload Pihak-pihak yang terus mengupload video berisi informasi menyesatkan tersebutlah yang membuat Ruben Onsu Dan kuasa hukumnya akhirnya bergerak memutuskan untuk membuat laporan resmi Kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime Kepada Polda Media Kepada privileged untuk membuat laporan resmi Dan kuasa hukumnya ketika Dan kuasa bakal Kembali pula Kepada Polda Mega Muncul video tak senonoh Betran Peto dan Sarwenda durasinya 4 menit Kedekatan istri Ruben Onsu Sarwenda dengan anak angkat, Betran Peto kerap mendapatkan pandangan negatif dari publik Beredar kabar bahwa penerawangan Mbak Mijan mengenai kedekatan Sarwenda dan Betran Peto akhirnya terbukti benar Kebenaran itu terbukti kebersamaan dengan munculnya video tak senonoh Betran Peto dan Sarwenda yang beredar luas Kabar ini diketahui dari kanal Youtube Inshoot Infotainment dalam videonya dengan berjudul Ramalan Mbak Mijan Benar Nyata Munculnya video tak senonoh Betran dan Sarwenda Benar Terjadi Video tersebut menginformasikan bahwa Mbak Mijan pernah menayangkan sortan negatif publik pada kedekatan Betran Peto dan Sarwenda Padahal anak angkat Ruben Onsu itu tetap bisa melecet dengan karyanya tanpa perlu memancing publik berpikiran negatif Bahkan video itu juga menggunakan foto thumbnail berupa wajah Betran Peto yang terlenjang dada dan Sarwenda yang di blur pada bagian dadanya Namun video berdurasi 4 menit 49 detik itu tidak membahas soal video tak senonoh Betran Peto dan Sarwenda Informasi yang dikabarkan juga berasal dari artikel berjudul Bah Mijan terawang ada kejanggalan aneh dibalik kedekatan Sarwenda dan Betran Peto Mau seperti apa yang tayang di kanal hoops.id Pada artikel tersebut juga tidak menyinggung soal video tak senonoh Betran Peto dan Sarwenda Artikel itu hanya menjelaskan soal kekhawatiran Mijan terhadap kedekatan mereka sebagai ibu dan anak angkat Bahkan foto Betran Peto dan Sarwenda pada thumbnail dalam video tersebut juga merupakan hasil editing Jadi kesimpulannya informasi yang dikabarkan oleh kanal Youtube tersebut tidak sesuai judulnya alias misleading Sedangkan isu beredarnya video tak senonoh Betran Peto dan Sarwenda juga tidak benar alias hoops Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!